Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pengguna Chromebook ataupun laptop ada salah satu fitur baru di Google Chrome yang bisa kita gunakan untuk mengelola Sandy atau password manager nah teman-teman apabila teman-teman klik di tab baru seperti ini ya di Google Chrome-nya teman-teman bisa lihat di pojok atas kanan ini ada tab ya nah disini teman-teman ada pengelola Sandy Google Sandy Google ini adalah password-password yang teman-teman simpan untuk membuka semua website-website yang teman-teman gunakan dengan akun Google nah disini teman-teman bisa menyimpannya untuk antisipasi apabila passwordnya lupa gitu ataupun juga apabila emailnya lupa nah teman-teman silahkan caranya klik aja di pengelola Sandy ya seperti ini teman-teman nah ini akan ada teman-teman aplikasi-aplikasi yang udah teman-teman gunakan yang tentunya menggunakan Sandy dengan akun tersebut ya dengan akun Google ini nah disini teman-teman bisa menambahkan Sandy nah contohnya situsnya apa nih siapa nama penggunanya ini emailnya ya kemudian sandinya apa jadi ini bisa kita tambahkan contohnya kalau kita tambahkan aja membuka Facebook contohnya ya kom situsnya dari sini penggunanya siapa contohnya R1 nah teman-teman bisa menyimpan sandinya disini ya ini bisa kita lihat atau bisa kita tidak lihat ya sandinya contohnya kita simpan aja disini teman-teman nah ini kita bisa klik simpan maka sandinya akan ada disini teman-teman nah jadi akan tidak akan bisa dibuka ya nah kemudian disini teman-teman selain menambahkan Sandy teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan teman-teman ya nah pemeriksa apakah nah ada yang Sandy yang sudah dibobol nih teman-teman anda harus mengubahnya sekarang nah ini Sandy unla.ac.id ini dibobol ya kemudian 13 ad digunakan ulang nah ini mungkin sering menggunakan Sandy yang lain gitu ya nah ini bisa teman-teman ubah ya sandinya disini jadi untuk membuka situs apa saja teman-teman bisa diubah disini ya kemudian juga disini sandinya lemah nah ini bisa diperbaiki juga nah itu teman-teman ya ini setelannya bisa dicek juga disini nah bisa kita export teman-teman jadi sesemua sandi ini bisa teman-teman simpan nah contohnya sandi instagram ya dikasih apa gitu kan jom nah teman-teman bisa export filenya dalam bentuk excel nantinya nah verifikasi identitas anda nah ini masukkan aja sandinya seperti ini ya pin atau sandi anda salah nah nanti teman-teman bisa disimpan disini ya download kemudian disimpan sandinya disini nah nanti untuk membuka lagi sandinya teman-teman untuk akun teman-teman itu teman-teman bisa masuk aja ke info sandinya kemudian masukkan lagi sandinya nah biasa passwordnya ya nah ini teman-teman yang tadi udah kita simpan kemudian kita klik satu kemudian klik buka maka secara otomatis dia sandinya akan kembali lagi jadi akan terbuka jadi ini adalah mode baru teman-teman ya dimana kita bisa mengelola password yang sudah kita buat untuk berbagai aplikasi ini kalau kita klik nah ini bisa teman-teman install di laptop ataupun juga di chromebook dengan cara klik installnya disini install google password manager nah seperti ini ya jadi ini bisa kita atur seluruh sandinya yang ada di google kita ya yang ada di akun kita ya itu aja teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati